Hai sahabat kece, sosok Park Jubong, kepala pelatih Jepang asal Korea Selatan ini memang saat ini menjadi sosok sukses dibalik keperkasaan tim bulu tangkis Jepang. Jepang yang awalnya kurang menonjol di bulu tangkis dunia, saat ini memiliki segudang pemain top dunia di semua sektor. Sejak kedatangan Park Jubong yang melatih tim Jepang pada tahun 2004 lalu, sektor bulu tangkis negeri Sakura tersebut mendadak berubah 180 derajat. Di bawah arahan legenda bulu tangkis Korea Selatan, Park Jubong, bulu tangkis Jepang menunjukkan perkembangan yang lumayan bagus, sampai akhirnya mereka meraih medali emas Olimpiade 2016 lalu, yaitu di sektor ganda putri melalui pasangan Misaki Matsutomo dan Ayaka Takahashi, dan meraih medali perunggu di sektor tunggal putri lewat Nozomi Okuhara. Selain itu di bawah kepelatihan Park Jubong, tunggal putri Jepang Nozomi Okuhara sukses menjadi juara dunia tahun 2017, kemudian tim putra Jepang mencapai babak final Piala Thomas 2018, tim putri mereka juga meraih Piala Uber 2018. Sementara itu di sektor tunggal putra, Kento Momota berhasil menjadi juara dunia dua kali berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019. Ya, Jepang saat ini juga menguasai sektor ganda putri. Dilansir dari Indosport.com, media China pun bertanya-tanya tentang strategi apa yang diterapkan oleh Park Jubong untuk membawa bulu tangkis Jepang hingga akhirnya bangkit dan berada di jalur yang tepat. Pertanyaan itu pun dijawab oleh legenda Korea Selatan Park Jubong yang menyebut bahwa bulu tangkis Jepang saat ini melatih semua pemain sesuai dengan bakat yang dimiliki dan membiarkan para pemainnya untuk menentukan sendiri arahnya untuk mencapai ke level tertinggi. Ya, banyak yang bertanya-tanya, mengapa seorang Park Jubong lebih memilih memanjukan bulu tangkis negara lain ketimbang negaranya sendiri? Padahal ia punya sejuta bakat untuk membangkitkan bulu tangkis Korea Selatan untuk kembali menjadi penantang seperti yang pernah dilakukannya di masa lalu. Membahas perihal itu, media China pun mengungkap alasan dibalik keputusan Park Jubong memutuskan bergabung dengan bulu tangkis Jepang dan mengabaikan negaranya sendiri, Korea Selatan. Menurut penuturan dari media China, Sportsina, Park Jubong diminta untuk menyerah dari lawannya, yaitu sesama pemain Korea Selatan oleh asosiasi bulu tangkis Korea pada Olimpiade Atlanta 1996. Menurut peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992 itu, hal tersebut merupakan sebuah penghinaan terhadap dirinya. Hingga akhirnya selepas kejadian tersebut, dituturkan oleh media China, Park Jubong lantas berselisih paham dengan asosiasi bulu tangkis Korea Selatan dan memilih keluar dari negara yang dibelanya selama menjadi pebulu tangkis kemudian bergabung dengan bulu tangkis Jepang pada tahun 2004. Kepindahannya ke Jepang ternyata berhasil membawa angin segar. Perlahan tapi pasti, Park Jubong mulai membangkitkan kembali bulu tangkis negara Sakura tersebut yang sempat mati suri hingga kini menjadi penantang serius dari negara adik kuasa lainnya seperti China, Indonesia hingga negaranya Korea Selatan. Ya, apa yang dialami oleh Park Jubong ternyata juga pernah dialami oleh dua pebulu tangkis lainnya yakni Zhao Mi dan Wang Xiaoli. Pada saat itu, mereka juga diminta untuk mengalah dari rekan senegaranya oleh kepala pelatih China yaitu Li Yongbo. Namun dari keduanya, Zhao Mi yang akhirnya memilih keluar dari pelatih China dan bergabung dengan tim bulu tangkis Hong Kong kemudian namanya bersinar di sana dan Zhao Mi berhasil menjawab semua keraguan yang pernah diarahkan kepadanya pada saat masih membela China. Terima kasih telah menonton!